Kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Ya tujuannya tadi mungkin buat tidak lagi terganggu dengan segala macam hirup pikuk di media sosial, apalagi yang sekarang kasusnya ya terasa sangat-sangat menjadi perhatian publik. Ya itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, asing dari kejahatannya itu, itu orang bisa dikenakan tindak pidana. Kalau akun IG-nya itu memang menurut penyidik ada indikasi bahwa barang buktinya ada di situ, bisa saja nanti dikejar dan memang dituduhkan ya kasarannya menghilangkan barang bukti. Setelah sang suami resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus megakorupsi PT Timah, nama Sandra Dewi tak henti menjadi buah bibir masyarakat. Perilakunya selama ini pun dikuliti satu persatu, mulai dari kedermawanannya hingga aksi pamer kekayaan yang sesekali dilakukannya. Dan bukan hanya itu saja, tiap langkah yang diambil Sandra pun tak pernah lepas dari sorotan tajam warganet. Teranyar, wanita kelahiran 1983 itu lagi-lagi membuat gempar jagad media sosial. Bagaimana tidak, Sandra Dewi belum lama ini telah menyapu bersih semua konten unggahan di kanal YouTube pribadinya. Kanal YouTube milik Sandra memang tidak hilang, hanya saja konten unggahan miliknya tak bisa lagi diakses oleh siapapun. Hal ini lantas membuat publik bertanya-tanya tentang motif dibalik hilangnya konten-konten di akun pribadi Sandra Dewi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari aku belanja buah, sayur. Mereka tuh banyak makan sayur, 4-5 sempurna. Terus semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya ya. Dulu popoknya, aduh mahal banget. Ternyata tuh mahal banget. Nah gimana caranya? Aku tetap belanja banyak, karena memang kebutuhannya banyak. Memang suami, anak, dan aku sendiri. Tapi aku tetap hemat. Tak dapat dipungkiri, terseretnya sang suami dalam pusaran kasus megakorupsi PT Timah merupakan sebuah tamparan keras bagi Sandra Dewi. Pasalnya, selama ini kehidupannya yang begitu mewah seakan dijungkir balikan dalam sekejap karena dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suami tercinta. Kini, nasib kelam pun menghantui masa depan Sandra Dewi. Tak ayal, dilema, serta pertanyaan seputar kemungkinan perampasan harta dan peluang dijeratnya sang suami dengan hukuman bui yang panjang pun disebut-sebut mulai mengusik benak Sandra Dewi. Lantas, mungkinkah aksi penghapusan ini merupakan ekspresi dari kondisi Sandra Dewi yang sangat tertekan? Itu pasti ya, yang satu kena mental ya. Tidak ada satu istri. Ini kita ngomongin rata-rata manusia ya, rata-rata istri kan gitu, perempuan kan gitu ya. Tidak mungkin yang namanya tidak kena mental. Pasti di situ ada kecewa, sedih. Mungkin secara personal, kepersonal ya, ini kecewa. Kenapa seperti itu gitu loh, dengan hasil yang seperti itu kan gitu-gitu ya. Belum lagi dihadapkan dengan, bukan kecewa, tapi rasa malu gitu ya. Rasa malu dengan apalagi dia seorang public figure. Itu yang menurut saya sih pasti kena mental banget. Menurut saya, satu-satunya pengaman untuk tidak terjadi intervensi negatif dalam diri kita, menutup sosial media itu sangat disarankan. Karena banyak unsur yang dimana orang luar tidak paham tentang kronologi cerita aslinya dan intervensinya ini biasanya cukup pedas sekali dan membuat kita merasa makin terburuk, yang satu merasa makin tidak dipahami ya. Akhirnya muncul-muncul perasaan yang tidak nyaman. Nah, ini juga efeknya sangat luar biasa. Ya, orang pasti pengen kita untuk klarifikasi pool, gimana cintanya mulai bulu sampai gilir, tapi kita punya hak ya, punya hak untuk mengkomunikasikan seminimungkin, gimana caranya kita juga makin sehat secara mental. Sebelum kabar hilangnya, konten unggahan Sandra Dewi di kanal YouTube hadir menggemparkan masyarakat, ibu dua anak itu sempat pula menjadi topik perbincangan hangat karena akun media sosial Instagram pribadinya yang mendadak hilang. Namun, berbeda dengan yang terjadi di YouTube, akun Instagram Sandra Dewi benar-benar hilang dari peredaran bak telah ditelan bumi. Lantas, seperti apa pakar media sosial menanggapi hilangnya akun Instagram Sandra Dewi? Kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Ya tujuannya tadi mungkin buat tidak lagi terganggu dengan segala macam hirup-hirup di media sosial, apalagi yang sekarang kasusnya dia terasa sangat-sangat menjadi perhatian publik. Dan yang kedua ya mungkin dia sudah tidak merasa penting lagi akhirnya ketika kasus ini muncul dan dia pikir, komentar lain saya pikir sudah sangat mengganggu kehidupan masuk ke ranah pribadinya dia juga. Media sosial kan memang tempat orang bersosialisasi ya, tapi ketika sosialisasinya sudah tidak nyaman, ya mungkin orang juga akan menarik diri dari media sosial itu gitu. Dan kondisinya kan sekarang emang gak ada. Mungkin ya bagi yang bersangkutan kan gak nyaman ya di... Saya sempat sekali sih ngeliat kolom komentarnya terus sudah itu gak pernah ngeliat lagi. Jadi kebayang sih ya tentunya bahkan foto anaknya dikomentarin gitu ya, apalagi dianya dikomentarin dan apa segala macam. Ya ibu jari netizen kan lebih kejam dari ibu kota ya sekarang ya. Jadi ya wajar aja sih buat saya sih hak-hak Sandra Dewi, hak yang bersangkutan lah untuk men-deactivate ya, menonaktifkan atau mungkin menghapus akun media sosialnya karena dia sudah gak nyaman berada di situ sih. Satu hal lagi memang ini yang memang agak ironis kan, memang ya bagaimanapun suaminya diduga bersalah melakukan korupsi dengan angka dugaan kerugian lingkungan yang cukup besar. Tetapi memang yang banyak dilakukan kan sekarang banyak dikejarkan karena Sandra Dewi menjadi seorang public figure, seorang artis yang banyak dikejar adalah si Sandra Dewinya, bukan istilahnya kasusnya sendiri. Aksi sapu bersih konten kanal digital milik Sandra Dewi memang memantik rasa penasaran warganet. Apalagi lewat akun media sosialnya, Sandra Dewi kerap memamerkan potret kemewahan hidupnya bersama sang suami dan anak-anak mereka. Namun, karena aksi itu terjadi di saat Sandra dan suaminya masih berada dalam pengawasan penegak hukum, lantas adakah konsekuensi hukum dari tindakan Sandra Dewi tersebut? Ya, itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan ya kan, asli dari kejahatannya itu, itu orang bisa dikenakan tindak pidana. Menurut kami, PHPK terkait hilangnya akunnya si Sandra Dewi, ini menurut kami sebagai bentuk yang kurang elok juga ya, kurang-kurang pantas lah seharusnya. Ditambah lagi, sebenarnya sebelum akunnya hilang, jauh-jauh sebelumnya kan yang bersangkutan menutup, ya diduga menutup kolom komentar. Jadi, untuk netizen-netizen, para pengguna media sosial, Instagram khususnya, pada saat kasus ini ramai diperbincangkan, yang bersangkutan Sandra Dewi menutup akun kolom komentarnya. Kalau menurut kami, kenapa ditutup? Pastinya karena merasa depresi mungkin ya, dugaan kami merasa depresi, karena luar biasa sekali mungkin komentar-komentar netizen kita, mungkin mas petau sendiri, netizen kita di seluruh Indonesia sangat detol ketika ada kasus-kasus yang seperti ini. Menurut kami, pada saat sebelum akunnya hilang pun, pada saat yang bersangkutan menutup kolom komentar, itu sebenarnya tidak elok. Harusnya, sebagai publik figur, ataupun kalau memang yang bersangkutan merasa tidak, ya diduga ya, tidak pernah, tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya, dia tidak usah menutup kolom komentar. Harusnya. Apalagi, akhir-akhir ini kita dapat informasi bahwa akunnya ini sudah hilang. Kita tidak tahu sebenarnya hilang ini karena apa. Jadi, ini menurut kami sangat lucu ya. Harusnya, sebagai publik figur, dan saat ini suami daripada Sandra Dewi sedang menjadi tersangka di kasus timah, yang sangat fantastis sekali, kerugian hampir 271 triliun, dugaan kerugian negara. Harusnya, ya ini sudah menjadi resiko dia. Resiko dia sebagai publik figur, dan resiko dia sebagai istri yang suaminya diduga mengkorupsi kasus timah ini sebesar 271 triliun. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Ya, akun IG itu kan milik pribadi. Sehingga, kalau memang dia tiba-tiba capek, ingin berhenti dari dunia medsos, menurut saya pribadi, secara hukum itu hak dia. sah-sah saja. Apakah bisa dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti? Tidak, karena memang yang disini disangkakan adalah tindak pidana korupsi, bukan medsos ya, ITA ya. Kalau akun IG-nya itu memang menurut penyidik ada indikasi bahwa barang buktinya ada disitu, bisa saja nanti dikejar. Dan memang dituduhkan ya kasarannya menghilangkan barang bukti. cuman nama tindak pidana korupsi, barang buktinya bukan medsos, tapi itu cuman salah satu petunjuk saja. Mana menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau bisa tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyidikan sama penyidikan sudah harus mendownload semua apa namanya itu akunnya itu siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya link-nya gitu loh. Tak bisa dipungkiri sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada akhir bulan Maret lalu kehidupan Harvey Moist dan sang istri Sandra Dewi seolah ditempa permasalahan yang amat berat. Mulai dari status mereka di mata hukum hingga peluang penyitaan harta oleh Kejago. Belum lagi Harvey yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dalam kerjasama dengan PT Timah kabarnya terancam di depak dari bisnis pertambangan di Provinsi Bangka Belitung. Isyarat buruk itu datang dari Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan PT Timah di Bangka Belitung yang berlangsung pada selasa 23 April kemarin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi sudah ditemukan ke rangkanya nanti dikelola atau diserahkan penitipan dikelola oleh pihak yang pandai mengelola. Pihak pandai mengelola adalah BUMN nanti BUMN dapat menugaskan PT Timah untuk mengelola. Pertama satu mengurangi turunnya nilai aset Kedua agar yang bekerja di smelter atau di sektor usaha ini tidak kehilangan pekerjaannya. Ini tetap sambil penanganan kasus hukum ini tetap bisa bekerja dikelola oleh ahlinya dan masyarakat yang bekerja di sektor itu tidak berhenti pekerjaan tapi tetap dengan koridor legal kalau yang sektor Timah yang ilegal tetap for Pobinda kita semua Pak Kapolda Pak Kajati beserta seluruh jajaran kita tetap memberantas Timah ilegal jadi nah ini koridor yang diputuskan di dalam rapatnya tadi. seperti diketahui sebagian dari aset milik Harvey telah disita oleh penyidik kejaksaan agung pada awal bulan April 2024 dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman Harvey di kawasan Paku Buwono itu penyidik berhasil menyita satu unit mobil Mini Cooper dan satu unit mobil Rolls Royce belum lama ini kejagung juga telah menyita dua mobil lainnya yang diduga merupakan milik Harvey dan Sandra sementara jet pribadi yang selama ini digembar-gemborkan kini masuk radar penyidikan kejagung lantas apa yang akan terjadi dengan aset dan harta kekayaan Harvey Mois yang belum disentuh kejagung mungkinkah kediaman mewah Harvey di luar negeri juga akan disasar kejagung untuk disita saya belum mendapatkan informasi dari penyidik yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil merah roller risk sama mini cooper kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat termasuk dokumen barang bukti elektronik SSD komputer dan sebagainya dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik jet pribadi juga Pak nah itu apakah akan dipertimbangkan nanti sampai saat ini teman-teman masih melakukan pedataan aset tracing tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pedataan yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu kami belum melihat secara rinci apakah itu hasil-hasil yang bersangkutan atau siapa belum itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pindahan korupsi ya pasti kita kita cita dan lelang dan rampas untuk negara tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa kita bisa beda nanti kita masih dalam proses penelitian semua jadi begini kalau untuk pasal TPPU sebagian daripada tersangka yang 16 sudah kami sangkakan pasal itu yang bersangkutan minta untuk dicekal kita semua pelajari tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi seiring proses penyidikan kejagung yang masih terus berjalan hingga sampai saat ini ancaman lain yang lebih menakutkan dari sekedar penyitaan aset pribadi Sandra Dewi juga masih dibayang-bayangi ancaman hukuman pidana jika kelak terungkap bahwa ia ikut mencicipi uang hasil tindak pidana korupsi apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka jawabannya adalah bisa ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa 271 triliun dengan rintian ABCDEFG dan itu sebuah angka yang gak main-main kan gitu nah kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak saya kembalikan ke penyidik dan fakta-fakta di lapangan banyak yang komentar ke saya kok artanya kok bisa dirampas atau di ambil alih itu dasar hukumnya apa ada yang meragukan itu meragukan pidataan untuk melakukan itu tapi menurut pribadi saya ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun mau gak mau kejaksaan dan penyidik harus mencari pengembalian uang kerugian uang uang kerugian dari perekonomian negara tersebut jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik itu gak gampang jadi kalau mau cita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya kalau kita lihat dalam eksistensi atau kapasitasnya Sandra Dewi kalau dalam kacamata hukum itu hanya sebatas untuk sementara ini ya sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif kalau dalam penjelasan tadi dalam konstruksi undang-undang tindak pidana pencucian uang tentunya yang melakukan tindak pidana pencucian uang secara aktif itu adalah suaminya RP Murs kalau kasus model seperti ini gak sebatas Sandra Dewi saya pikir banyak orang akan yang terkait ya banyak orang ancamannya pasif itu 5 tahun tapi kalau yang aktif 20 tahun ujungnya adalah hakim yang memutus apakah orang tersebut dihukum berapa tahun dan korporasinya dibubarkan atau enggak tapi intinya ini merugikan keuangan negara dan para komen negara dan harus diberantah segera dan saya salut kepada Kejaksana Agung Nah selesai sudah Cumi Lovers saksikan terus Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi kejaksana Agung kejaksana Agung Terima kasih telah menonton!